Terima kasih telah menonton! Kalo nama aslinya nama aslinya panjang Nama aslinya panjang memang ya Jadi nanti kalo ingin tau nama aslinya atau apa aja kiprahnya Apa saja aktivitasnya nanti bisa langsung klik di IG nya apa mas Fred? Fredy underscore banget Fredy underscore banget Fredy banget dong Mas Fredy nanti kalo nyapa cerita lovers ya? Cerita lovers ya Cerita apa? Cerita wanita Cerita wanita Cerita wanita Cerita wanita itu wanita Kan saya pria Pria yang dipucal Mas Fredy banyak sekali aktivitasnya Terus selain Yang saya denger Mas Fredy juga seorang food blogger Surabaya Terus apa lagi mas? Ada 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 Fotografer Ada 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 satu ini Sebenarnya mau saya angkat Gila Sedekah Apa tadi? Kecanduan Sedekah Kecanduan Sedekah Soalnya saya sering ya Lihat aktivitas kecanduan Sedekah setiap hari Jumat Mas Fredy itu posting ya Posting itu nanti Surabaya, Malang Itu awalnya gimana? Sebenarnya kalo dibilang Kecanduan Sedekah itu Kita tahun 2001 Waktu saya masuk kuliah Semester itu Semester itu Semester 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 Kok enggak? Saya lulus 2000, ya bener, ya bener. Aku salah, bener. Mas? Waktu itu waktu Ramadan kan sering kalau kita bisa pulang kuliah kan, yang namanya kan saya diunggarkan ya. Di masjid itu kan selalu ada yang masih bukus. Oh iya iya. Jadi ketika sudah mulai pulang, kita nggak mau pulang. Ayo, kerti aku. Kita nunggu masjid. Nunggu, iya. Supaya dapat makan. Nah, setelah itu lama-lama-lama kok, kenapa kok kita egois ya? Kita mulai mencari nasi. Kenapa kalau kita nggak berbagi? Akhirnya disitu kita punya ide, ya gimana kalau kita ngumpulin dulu ya, tapi kita nanti berbagi ke luar. Berarti jangan waktu berbuka. Tapi ketika sudah mulai setelah shalat praweh. Tujuannya apa? Buat untuk sahur, karena orang buka itu gampang, nyari laut itu gampang. Tapi kalau untuk sahur? Untuk sahur belum tentu ada orang yang mau berbagi. Akhirnya udah kita kumpulin. Awal itu di Ramadan Pertengahan, kita bagi untuk yang non-sahur ya. Yaitu du'afa. Kita kelulung. Ketika sahur tersebut banyak. Orang-orang yang hidup di mar. Baru jadi emperan. Kita bangun empat. Pun nggak ada sahur. Ya remas. Makanya nggak ada sahur yang penting. Nah itu akhirnya kita punya niat. Sepanjang akhir sisa dari Ramadan. Kita bikin gerakan. Namanya sedekah nasi bungkus pertama. Sedekah nasi bungkus untuk sahur ya. Sahur pertama. Itu lingkungan masih ada di seputaran kampus ya. Sekitar kampus ya. Sekitar kampus. Barangan sama saya Tanti dan Prady Samba. Seru banget ya. Kayaknya aktivitas mahasiswa di tahun itu. Oh asik-asiknya tuh. Asik-asiknya ya. Asik-asiknya. Jadi berawal dari suka nyari. Bukan nyari nasi bungkusan di masjid ya. Ternyata akhirnya punya inisiatif untuk. Kenapa harus kita nyari? Kita itu awalnya PPT. Apa itu PPT? Para pengejar takjil ya. Tak gilain lah. Bukan pengejar Tuhan. Cuan. Cuan. Bukan para pengejar Tuhan ya. Para pengejar takjil. Para pengejar takjil. Para pengejar takjil sampai akhirnya berbagi ya. Mas pengen tahu waktu itu berapa orang nih ya. Relawannya yang begitu-begitu? Ya. Awalnya itu cuma ada enam orang. Kemudian semakin berkembang. Semakin kenal. Mulai dari antar fakultas. Oh. Akhirnya universitas itu. Kalau total semua ada. Katanya ada 21 orang. Oke. Tapi setelah. Biasakan. Kalau mahasiswa kalau sudah lulus. Oh ya. Pulang ke kampungnya sendiri-sendiri. Dan akhirnya yang penduduk asli. Seperti saya. Masih tetap ya. Yang harus mengembang. Akhirnya tinggal tiga orang. Sampai sekarang. Sampai sekarang tiga orang ini. Tapi sistemnya yang dua orang ini. Sebagai seorang donator. Dan saya yang operator itu. Kalau donaturnya sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah dari beberapa teman-teman yang sukses juga. Itu alumni semua ya. Alumni. Ada juga dari beberapa teman yang kenal. Tuhan. 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 Sudah Jumat gitu. Ya. Sepertinya kalau sekiranya. Memang kita kelihatannya. Kayak berbagi sekirat Jumat. Padahal kita itu. Dalam. Apa namanya. Kegiatnya nih. Kita itu mengayomi 258 anak. Semuanya itu. Itu yang sebenarnya kalau ada apa-apa, kayak kemarin itu ya waktu kenaikan kelas, sudah pada minta atas, sepatu Terus itu anggarannya dari mana itu? Ya kita dari temen-temen, jadi sebenarnya gini, kita punya semacam sedekah ya, tapi sedekah kita itu diawali dari 2,5% tapi bisa sampai lebih Kadang-kadang itu kumpul, loran gula sampai sekian ratus gitu ya Sudah mereka, kita ajak belanja ke mana, ke tukup-tuk, ke tukup, jadi kita senang kita punya anak asuh Jadi ketika kita juga datang ke tempat itu, ya ada yang mau ke ayah apa-apa ya terserah Pengen tahu salah satu anak asuhnya mungkin mati indeks ya setelah ini? Areanya mana? Apa masih tetapi wilayah Surabaya? Surabaya ada yang malam Pokoknya kalau ngobrol sama Mas Freddy gitu ya, saya harus gini, harus gini Gatau gini itu artinya, saya akan ngeyong Cuan Cuan, oh cuan Mas Freddy bisa kasih tahu lagi deh, program-programnya apa aja sih selain tadi, programan asuh ada juga ya? Ternyata, kalau dari temen-temen itu banyak, tapi kan kita ada di beberapa kota ya, jadi mereka kita bebaskan untuk membuat apa-apa namanya program Ternyata, tapi tetapi saya yang mantau, ini rakyat ini program ini bermanfaat atau enggak, kalau kita diteruskan Membeli contoh kayak yang kita ada perwakilan dari Malang ya, perwakilan Malang itu bukan pria semua, Malang, ibu-ibu Ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pengusaha, itu dia punya program untuk asuh anak terlaluar di kota Malang Nah itu pun, mereka sampai saat ini tetap, apa namanya, membawa risan turun ke mereka Cara dapetin atau, ya otomatis kan timnya Mas Freddy nyari, turun ke bawah gitu ya? Untuk dapetin ininya anak-anak asuh yang kriterianya kayak apa sih? Sebenarnya gampang ya, dalam artinya gini, kita pasti kan punya koneksi ke kayak Banti Aswan atau ke lembaga-lembaga yang menangan hal itu ya Nah disini kita tanya, kira-kira untuk operasinya cukup atau tidak? Kalau tidak, kami bisa mengajikan sebagai ayah asuh atau orang tua asuh setiap itu Nah, kalau di Malang mereka mengajikan, ya sudah, anak-anak disini nanti kita bantu untuk mengasuh Meskipun disini sudah ada donator tetap ya, kita bisa mengasuh mereka dengan cara lain Mungkin memberi bantuan kayak apa yang diperlukan saat itu Ini lembaganya independen? Atau memang sudah ada di bawah? Kali ini semacam kayak komunitas Kenapa saya bikin bukan suatu organisasi atau lembaga? Karena satu, nanti urusannya ke, maaf ya, community oriented Atau hal-hal yang satu Jadi kita bikin komunitas supaya bebas, tetap saya pantau Kalau saya buat semacam kayak organisasi, maka nanti ada beberapa tatanya, ada laporan dan sebagainya Iya betul 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 Jadi nggak fleksibel, kalau komunitas itu fleksibel Oke, jadi mungkin nanti Mas Freddy bisa infoin juga ya Nek masih buka nggak ini? Untuk anak-anak yang mungkin perlu dibantu Caranya gimana gitu ya, mungkin nanti berguna juga untuk menonton cerita wanita gitu ya Oke, jadi pastikan jangan kemana-mana masih tetap di Cerita Wanita Channel Oke, kembali lagi di channel Cerita Wanita Masih bareng sama saya Tanti dan Freddy Sambang Nah, ini semakin seru aja Karena ternyata tadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Alumni UNR yang tergabung dalam satu komunitas namanya Kecanduan Budeka Bener kan? Betul Hahaha, bener banget Mas, ini kalau misalnya ada beberapa orang yang kebetulan nonton Nggak kebetulan harus nonton channel ini Dan mereka itu juga butuh informasi Gimana ya caranya ya? Aku bisa jadi bagian dari anak sub, dari teman-teman kecanding serika ini Iya, nah jadi bagi teman-teman cerita wanita ya Iya, cerita lovers Cerita lovers Itu bisa menghubungi ke nomor saya Atau bisa gm ke Instagram saya Oke Bisa di underscore banget Atau ke nomor saya Di 0813570346 Oke, nanti lihat ya yang ada di bawah ya Gitu Mana mas, mana? Terus, terus, terus Habis itu Harapannya apa nih? Kalau sebisa Apa mungkin punya target nih? Seribu Kalau saya sih nggak punya target untuk hal itu ya Kita tuh istilahnya mengandir ya Karena kita kan nggak tahu Karena itu sekarang posisinya pergi apa Jadi tetap aja kita setiap hari tetap menerima laporan dari panti-panti Terus kemudian Apa yang dibutuhkan ya Kita sebisa mungkin membantu Karena kalau kita target Berarti kan Namanya ini kan juga sedekat 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 itu nggak bisa mungkin Kita target itu nggak bisa Jadi mungkin kalau sekarang ada rezeki Ya kita beri lebih Sekiranya dari teman-teman donator yang lagi ada perlu Nggak bisa ngasih lebih Ya mau diterima padanya Seperti itu Karena yang namanya sedekat ya bukan apa ya Sesuatu yang harus sekian-sekian nggak bisa menerima Mas ada satu nih yang saya ingin tahu Sepanjang itu ada nggak sih kisah yang bikin Mas Freddy nggak bisa lupain gitu loh ya Nggak bisa lupain Wah banyak Jangan jangan banyak-banyak Mas Kita donasi Mas Freddy Oh iya Kalau yang Ada satu hal waktu itu saya sama Kemen saya itu namanya Mas Krishna ya Jadi waktu itu niat kami itu berbagi cuman berkah Waktu itu Mas Krishna Ya kita bilang Dia lagi Lagi-lagi stagnab di ekonominya Yudah yuk kita ke jalan Waktu itu ikut berbagi Seketika waktu itu dia memberi uang untuk Tahu yang mana Salas cukrabut itu Tahu tuh Nah dari situ Dia memberi makan Atau uangnya 30 ribu Terus dia bingung Yus sedekah naik Terus Setelah sedekah naik Akhirnya dia memberikan makan untuk orang itu Dan Tidak berserang 10 menit Dia dapat tender Dari salah satu bank swasta di Indonesia Tahu nggak dikalikan berapa 10 kali lepat? 700 ribu 700 ribu 700 kali lepatnya Tendernya itu Jadi 50 ribu Itu sendiri Jadi Itu salah satu Apa ya Rahasia Dari Sedekah Sedekah Dan kita nggak duga loh Bahwa setelah Mereka makan Dia sudah belum lah Terus aku pilih makan apa? Oh sedikit Gitu Sudah Allah sih ngambil Bener kan akhirnya Betul Besoknya Eh bu kok besoknya Lalu menit Waktu itu kita makan di Dari rukunya Sebelum upaya Baru jangan dipakai upaya Dari rukunya Dari rukunya Padahal itu baru nunggu sebulan Tender itu Nah itu yang Jadi sampai sekarang Saya bilang Rezek itu Allah sudah ya Kita Jangan Apa ya Nggak boleh Kita nggak usah berhitung-hitung Soalnya kan kadang Kalau Yang saya pelajarin ya Kamu sedekah segini Dikali 10 kali lipat Nah Allah aja nggak berhitung Ya Itu Kita harus berhitung gitu ya Masjidah itu Menjadi hal yang Membuat semangat kami Kami ceritakan ya Sudah Allah mau Ngasih Itu saja Ngasih aja gitu ya Tahan dikembalikan Karena Rezek itu Nggak hanya rumah loh Bisa kesehatan Anak-anak sehat Anak pinter Dan keluarga bahagia Masya Allah Liatin nih Mas Freddy Seperti ini Berarti bahagia sekali ya Pernyata juga Satu untuk closing nih Mas Apa sih harapannya Mas Freddy Dari semua kegiatan yang Mas Freddy lakukan Sekarang ini Ya saya cuma bisa berkata Bahwa berbuat baik itu menyenangkan Wow Luar biasa Satu-satu kata itu aja Satu-satu kata itu aja Untuk kalimat sih Berbuat baik itu menyenangkan Oke terima kasih banyak Mas Freddy Nanti kapan-kapan kalau lagi nge-vlog makan-makan Boleh dong kita kabung ya Sekali lagi thank you ya Mas Freddy Terima kasih juga buat semuanya Cerita Wolver Sekali lagi jangan lupa Saya selalu Dan selalu mengingatkan pada anda Untuk tekan tombol loncengnya Agar selalu tahu Apa aja Aktifitas cerita wanita Sampai ketemu lagi Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye-bye